PKB Sumenap Madura berikhtiar mengembalikan masa kejayaan pada pemilu 2024 mendatang saat mendaftarkan para bacala ke KPU dengan target mendapatkan 16 kursi di DPRD karena PKB yakin warga nahdiin di Sumenap akan memberikan dukungan pada PKB. Partai Kebangkitan Bangsa mendaftarkan bakal calon legislatif untuk pemilu 2024. Rombongan pengurus DPC PKB Sumenap bersama ratusan simpatisan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum setempat. Rombongan PKB diterima Komisioner KPU Sumenap dengan formasi lengkap. Selain diberikan kesempatan menyampaikan sambutan, pada kesempatan itu Ketua KPU Sumenap Rahbini memberikan cendera mata berupa maskot pemilu 2024. Ketua DPC PKB Sumenap Kiai Haji Imam Hasim mengatakan pertanyaan mendaftarkan 50 bacaleknya ke KPU. Hal itu merupakan itiar PKB mengembalikan masa kejayaan di mana sempat mendapatkan 25 kursi. Maka dari itu pada pemilu 2024, DPC PKB menargetkan mendapatkan 16 kursi di DPRD Sumenap dengan rata-rata 2 kursi perdapir. Kami bersama 50 calon anggota legislatif Kabupaten Sumenap hadir ke sini untuk mendaftarkan diri. Alhamdulillah diterima bersama para tokoh masyarakat dan para ulama, para masyaih yang menyertai kami untuk mendaftarkan para calon anggota legislatif ini. Dan PKB ini adalah semata-mata untuk aromat sangkolan daripada para sesepu, para ulama, para masyaih, dan para pendiri khususnya Kihaji Abdul Rahman Wahid. Kami telah bertekad dengan memperjuangkan pemilu yang akan datang bahwa kami akan kembali insya Allah mudah-mudah bersama dengan rita Allah SWT kembali kepada kejayaannya, kembali kejayaan daripada Partai Kembangkitan Bangsa yaitu 25 kursi. Kiai Imam optimis PKB bisa menambah kursi dari 10 menjadi 16 kursi. Karena mulai tahun 1999 Kabupaten Sumenap menjadi basis PKB. Sebagai Partai Warisan Gustur, ia yakin dukungan dari para alim ulama dan nadihin akan memberikan dukungan penuh kepada PKB pada pemilu 2024.